Kini, Talenta menghadirkan sebuah aplikasi pendukung yang bernama New Talenta Recruitment untuk mendukung tahapan rekrutmen karyawan baru di suatu perusahaan. Tahapan perekrutan tersebut umumnya diawali dengan membuka job opening atau lowongan pekerjaan terlebih dahulu. Untuk membuat job opening, Anda perlu melakukan tahapan pengisian yang terdiri dari pengisian job details, applicant form, hiring stage, hiring team, dan diakhiri dengan mengelola publication settings. Keseluruhan tahapan ini dilakukan pada menu job listings yang merupakan sebuah menu pada New Talenta Recruitment dan berisikan ragam list job opening yang sebelumnya telah dibuat untuk calon karyawan. Pada video tutorial kali ini, Anda akan mempelajari cara membuat job opening melalui menu job listing secara lengkap. Tahapan pertama dalam menambahkan lowongan pekerjaan adalah membuat detail pekerjaan atau job details. Untuk dapat mengaksesnya, Anda dapat masuk terlebih dahulu ke akun talenta Anda. Kemudian, pada halaman utama di sebelah kiri bagian applications, pilih menu rekrutmen seperti berikut. Lalu, Anda akan diarahkan pada halaman utama New Talenta Recruitment. Selanjutnya, klik menu job listings. Kemudian pada halaman ini, klik create job listing. Selanjutnya, Anda akan diarahkan pada halaman berikut. Mulailah dengan mengisikan bagian general information atau informasi umum terlebih dahulu yang terdiri dari job position, work location, dan organization yang datanya berasal dari talenta. Anda dapat klik link-link berikut untuk dapat mengaturnya. Job position. Tentukan posisi pekerjaan yang ingin ditawarkan. Kemudian, work location. Tentukan posisi lokasi pekerjaan. Selanjutnya, terdapat organization. Di sini, Anda dapat menentukan jenis organisasi yang terkait dengan posisi pekerjaan. Lalu, employment type atau tipe karyawan yang bekerja di perusahaan Anda mulai dari permanent, contract, probation, ataupun internship. Dalam hal ini, Anda juga dapat menambahkan tipe status karyawan baru pada employment settings. Working type atau sistem kerja. Pilih sistem pekerjaan yang ingin Anda tawarkan. Kemudian, terdapat headcount needed atau jumlah karyawan yang dibutuhkan. Isikan jumlah headcount atau karyawan yang dibutuhkan. Dan dalam hal ini, Anda dapat mengaktifkan toggle berikut apabila informasi ini ingin ditampilkan pada calon karyawan. Lalu, salary range atau rentang jumlah gaji yang ditawarkan. Isikan jumlah rentang gaji dan dalam hal ini, Anda dapat mengaktifkan toggle berikut apabila informasi ini ingin ditampilkan pada calon karyawan. Selanjutnya, isikan bagian job description yang terdiri dari description, requirements, dan benefits. Jabarkan deskripsi dan syarat pekerjaan yang akan Anda tawarkan pada calon karyawan dengan jumlah minimum 200 kata. Khusus untuk kolom benefits, jumlah maksimal informasi yang harus diisi adalah sejumlah 50 kata. Kemudian, pada bagian experience and qualifications, lengkapi data berikut. Education atau syarat minimal pendidikan yang telah ditempu oleh calon karyawan. Experience level atau syarat tingkat pengalaman kerja calon karyawan. Minimum experience atau minimal durasi pengalaman kerja calon karyawan. Gender atau jenis kelamin. Serta minimum dan maximum age atau batas minimal dan maksimal umur calon karyawan. Apabila keseluruhan data pada tahap pengisian job detail setelah terisi, maka Anda dapat klik continue untuk melanjutkan tahap pembuatan job listings menuju tahap pengisian applicant form. Dalam hal ini, Anda juga dapat klik save as draft apabila Anda ingin menunda pengisian applicant form. Maka job listing yang telah dibuat akan tersimpan sebagai draft pada tab draft seperti berikut. Setelah melakukan pengisian job details, Anda akan melanjutkan tahap pengisian applicant form. Berikut detail langkah-langkahnya. Pada basic information, Anda dapat menentukan kolom apa yang akan muncul dan wajib diisikan pada halaman recruitment. Selain itu, Anda juga dapat menentukan kolom apa yang akan muncul dan wajib diisikan pada halaman recruitment pada bagian work profile. Kemudian, apabila terdapat informasi-informasi yang wajib muncul, Anda dapat mencantang set as mandatory. Lalu, Anda juga dapat mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijawab oleh calon karyawan dengan klik add question. Anda dapat mengajukan maksimal 3 pertanyaan. Dalam hal ini, Anda tidak dapat menghapus atau membatalkan pertanyaan yang sudah diisi oleh kandidat. Isikan pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Pilih tipe jawaban yang harus dijawab oleh kandidat, dan apabila pertanyaan ini bersifat wajib, Anda dapat mencantang set as mandatory. Tentukan answer type atau tipe jawaban yang dapat dijawab oleh kandidat. Sebagai contoh, apabila Anda memilih tipe jawaban dalam bentuk paragraf, maka akan muncul kolom berikut dan kandidat dapat mengisikan jawaban dengan jumlah minimal 2000 kata. Selanjutnya, Anda dapat klik save as draft apabila Anda ingin menunda pengisian applicant form atau klik continue untuk melanjutkan ke tahap pengisian hiring stage. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengecekan pada hiring stage atau tahapan recruitment. Berikut penjelasannya. Sebagai catatan, Anda dapat melihat pilihan-pilihan stage yang ingin dimunculkan pada saat pembuatan job listings melalui halaman settings dengan klik go to setting page. Dan berikut ini merupakan tahapan apabila Anda ingin menambahkan detail proses pada hiring stage in process. Sebagai catatan, hanya stage in process yang dapat ditambahkan, dikurangi, atau diedit informasinya. Pertama-tama, klik add process. Lalu, Anda dapat menambahkan proses assessment dan interview. Pada proses assessment, Anda dapat menambahkan detail tugas yang akan dikerjakan para kandidat. Dalam hal ini, Anda dapat menambahkan lebih dari satu stage dan detail assessment dengan klik add stage. Pada proses interview, Anda dapat menambahkan detail interview sesuai dengan kebijakan perusahaan Anda yang akan dijalani para kandidat. Dalam hal ini, Anda dapat menambahkan lebih dari satu stage dan detail interview dengan klik add stage. Anda juga dapat menukar urutan stage dengan meletakkan kursor Anda pada ikon titik 6 seperti berikut. Selanjutnya, pada bagian over and hire, Anda hanya dapat melihat informasi tersebut saja, dan tidak dapat mengubah informasi yang tertera di dalamnya. Apabila tahap pengecekan dan penambahan proses pada hiring stage telah selesai, maka Anda dapat melanjutkan ke tahap pengisian hiring team dengan klik continue. Klik save as draft apabila Anda ingin menunda pengisian hiring stage. Tahap selanjutnya adalah menentukan hiring team atau tim perekrutan. Berikut penjelasannya. Sebagai catatan, Anda dapat mengundang karyawan yang akan menjadi bagian dari tim perekrutan dengan klik go to user settings. Pada tahap ini, Anda dapat klik select employee name untuk menentukan lebih dari satu nama karyawan yang akan memegang peran rekruter, hiring manager, serta interviewer. Apabila tahap penentuan karyawan pada hiring team telah selesai, maka Anda dapat melanjutkan ke tahap pengelolaan publication setting dengan klik continue, atau Anda dapat klik save as draft apabila Anda ingin menunda pengisian hiring team. Tahap ini merupakan tahap terakhir pada pembuatan job listings. Pada tahap ini, Anda akan mempelajari cara mengunggah job listings mulai dari mengatur publication closing date dan publication platform yang dapat Anda kelola sebelum mengunggah job listings. Berikut penjelasannya. Anda dapat menentukan tanggal berakhirnya unggahan lamaran kerja dengan klik select date. Selain itu, Anda juga dapat memilih no closing date apabila lamaran kerja tidak memiliki batas waktu, atau Anda juga dapat memilih automatically close the job untuk langsung menutup rekrutmen secara otomatis apabila terdapat kandidat yang sudah memenuhi syarat. Di sini, Anda juga dapat mengaktifkan toggle career page untuk mengaktifkan platform pilihan Anda pada saat mempublikasikan lowongan pekerjaan. Kemudian, klik publish untuk mengunggah keseluruhan job listings yang telah dibuat. Atau klik save as draft apabila Anda ingin menunda penyelesaian pengisian. Lalu, untuk data job listings yang berhasil diunggah akan muncul pada halaman berikut. Dalam hal ini, Anda dapat melakukan aktivitas seperti view details atau melihat job listings secara detail, add hiring team, atau apabila dalam hal ini Anda belum menambahkan atau ingin mengubah hiring team, view in career page atau melihat preview pada career page, serta melakukan share. Demikian tahapan membuat job listings pada new talenta rekrutmen. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Mekari Talenta Guidebook. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Mekari Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!